Ustaz, apakah boleh berdakwah menggunakan animasi seperti serial animasi Nusa di Youtube? Dajjal kelahir. Allah SWT. Saya tidak tahu serial animasi Nusa. Tapi yang penting ada musiknya tidak. Kemudian wajah animasi kan dibuatkan ya, wajahnya lengkap. Lengkap ya bukan islami namanya. Karena Rasulullah mengatakan, Orang yang paling berat siksanya dari kiamat adalah orang yang tukang gambar. Ibn Abbas mengbisikkan ini kepada seorang yang kerjanya melukis gambar manusia, lukisan wajah, dan hewan. Lalu Ibn Abbas membisikkan kepada dia, Maukah aku bisikkan kepadamu sabda Nabi SAW? Lalu dia mengatakan, Sesungguhnya Rasulullah pendabur sabda, Orang yang paling berat siksanya dari kiamat adalah para pelukis wajah manusia dan hewan. Dia gemetaran, kemudian kata dia, Aku makan dari ini wahai anak paman Rasulullah. Lalu kata Ibn Abbas, Kalau engkau ingin, lukis yang lain. Lukis pohon, lukis sungai, gunung, lukis awan, selain ini. Maka ini namanya, Wallahu'alam tidak bisa dimakan namanya islami, Walaupun maknanya, umpamanya, Misi yang dibawanya adalah tidak bertentangan dengan syarat Islam. Saya melihat waktu di TV Al-Majad tadi, Ada yang animasi mereka buat. Tapi, hanya seperti emotikon begitu. Bulat mukanya. Satu cerita anaknya, Ingat misalnya, Ahmar dan Asfar. Ahmar ini sering bikin masalah. Animasi sebentar paling, Liga menit pesan, Umpamanya, Caman-camanya aneh-aneh laku, Perlakuan si Ahmar tadi. Itu, Boleh seperti itu. Seperti emotikon begitu, Bisa. Kan tidak mengurangi, kan ya? Kan mengurangi makna atau tidak? Tidak kan. Kenapa harus berdosa anda? Dan juga tanpa musik juga bisa. Tapi dengan nada suara, Boleh. Asal dengan nada suara tadi, Bukan mengeluarkan suara alat musik juga. Itu namanya, Mbodohin nanti namanya. Suara satu, Kamu suara gendang ya? Kamu suaranya gitar ya? Kamu suaranya seruling keluar? Alat musik diharamkan, Tapi suara anda keluar juga punya alat musik. Tapi sekedar suara yang tidak keluar alat musik, Tapi suara untuk ramai-ramai ini, Tidak ada masalah. Jelas. Ya Allah.